Timnas Indonesia akan mengikuti babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam pembagian pot undian Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia ditempatkan di pot 4 berdasarkan peringkat FIFA. Pot 1 diisi oleh negara-negara kuat di Asia seperti Jepang, Iran, Australia, Korea Selatan, Qatar, Irak, Oman dan Uni Emirat Arab. Pot 2 berisi Uzbekistan, China, Jordania, Bahrain, Suria, Vietnam, Palestina, Kyrgyzstan dan India. Sementara itu, pot 3 dihuni oleh Lebanon, Tajikistan, Thailand, Korea Utara, Filipina, Malaysia, Turkmenistan, Kuwait dan Hongkong. Timnas Indonesia berada di pot 4 bersama Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal dan Kamboja. Karena status sebagai tim terendah dalam pembagian pot, Timnas Indonesia harus melalui babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim dari pot yang tidak diunggulkan dalam format pertandingan kandang-tandang. Beberapa tim yang berpotensi menjadi lawan timnas Indonesia pada babak pertama ini antara lain Makau, Mongolia, Laos, Bangladesh, Timor Leste, Guam, Bhutan, Pakistan, Brunei Darussalam, Sri Lanka dan Kepulauan Mariana. Menurut jadwal yang dirilis oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, Timnas Indonesia akan memainkan pertandingan pertama pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, dan laga kedua akan dilangsungkan 5 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Jika Timnas Indonesia berhasil lolos dari babak pertama, mereka akan melangkah ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di mana mereka akan bertemu dengan tim-tim peringkat 1-25 di Asia yang langsung melaju ke babak kedua. Jika Timnas Indonesia berhasil, Jika Timnas Indonesia terakhir, Jika Timnas Indonesia berhasil berjalan secara hati telah ambится! Jika Timnas işis Jika Timnas Indonesia berhasil lolos dari kem welfareah이라는 download, Jika Timnas Tomas losing Jika Timnas Hebahi dan Selvie'an Jika Timnas Indonesia berреha Jika Timnas Indonesia berhasil lolos dari 8000-8057 FrieIA